Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria di channel 89 eh Solmet 8 9 10 dalam pembacaan kartu tarot untuk prediksi cinta jodhia Capricorn di minggu ketiga bulan Mei 2021 ya Nalaiden wafaijin mohon maaf lahir dan batin semoga hari-hari kalian menyenangkan ya oke semesta wahai semesta berikan saya 10 kartu untuk saya bacakan terkhusus untuk jodhia Capricorn di minggu ketiga ini ya khususnya dalam hal cinta Oke jangan ngefek ya sama yang berisik-berisik di luar ya kebetulan karena ini lagi dalam suasana lebaran jadi semuanya pada putar-putar lagu pada ramai di luar sana oke oke waduh Capricorn The Magician ada kartu pertama The Magician kedua Seven of Swords ketiga ada The Emperor yang keempat ada Four of Pentacles kelima ada Temperance ke enam ada The Hanged Man ke enam ada eh ke tujuh ada The Empress tapi terbalik ya Page of Cups ya kartunya terbalik untuk The Empress kemudian Page of Cups tegak ya Ten of Pentacles kemudian Eight of Pentacles ya saya ulangi lagi ya The Magician ya Seven of Swords The Emperor ya Four of Pentacles Temperance The Hanged Man The Empress kartunya terbalik ya Age of Cups eh Ten of Pentacles sama Eight of Pentacles ya The Bottom of the Dead nya ada Five of Swords oke The Magician The Magician kita mulai dari kartu pertama The Magician hmm beberapa dari kalian mungkin lebih diwasa dari pasangan kalian atau lebih menguasai one ini ya dengan pengalaman-pengalaman kalian ya jadi kalian begitu berusaha menguasai dengan cara-cara kalian ya cara pasangan kalian ini ya mungkin kalian berdiri dengan seseorang yang berkarakter interor ya di sini ya sedikit keras eh namun jadi kalian harus menggunakan segala macam pengalaman atau kalian-kalian untuk bisa hmm merayu dia menaklukkan hati dia namun karakternya yang kuat dan kerasa disini kalian masih emm mencari segala cara untuk bisa menguasai dia ya emm sebenernya disini sebenarnya dia peduli ya kepada kalian ya dia memperhatikan kalian juga diam-diamnya namun karena mungkin di pengalaman dia sebelum bersama kamu itu dia pernah mengalami hal yang terhianati mungkin ya dia pernah dimanipulasi sama pasangan dia sebelumnya sehingga disini saya melihat dia begitu banyak pertimbangan terhadap orang-orang baru ya jadi dia sudah punya pertahanan diri yang cukup kuat untuk menghadapi kalian ya kemudian dihengit dihengit men sambil disini beberapa dari kalian mungkin ingin sekali mengutarakan hati kalian atau ini sekali melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius tapi disini kalian masih bertanya-tanya apakah dia bisa menerima saya dengan jiwanya seperti ini keras ya dia tidak seperti pesan-pesan kalian yang di masa lalu mungkin yang manja yang oh gimana ya lemah lembut dia ini karakternya agak keras ya pribadi yang keras ya kalau pesan kalian ini berjiwa pemimpin dia orang yang berpikiran luas ya jadi ini membuat kalian tergila-gila sama dia tapi kalian tidak berani untuk bersikap semberangan gitu sama dia gitu ini bisa terserah mungkin dia yang 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 mungkin dia atau kalian sendiri ya kemudian di five of cups of cups ya eh saya melihat disini sekeras apapun dia kalau dia sudah percaya kepada kalian dia akan lebih peduli kepedulian dia itu melebihi dari yang kamu kira ya asalkan kamu bisa menjaga kepercayaan dia kepada kamu ya jangan sampai dia mengetahui sesuatu yang membuat dia tidak bisa percaya lagi sama kamu ya beberapa dari kalian mungkin berdiri dengan orang yang lebih muda ya dan beberapa dari kalian ya di ten of pentacles kalian punya mimpi untuk bisa merencanakan kalian memiliki rencana untuk menikah ya beberapa yang ingin menikah namun kalian sedang fokus ya bekerja keras untuk mencapai keuangan kalian agar ketika kalian datang melamar atau kalian menyusun rencana untuk kezinjangan lebih serius kalian sudah siap secara finansial kalian karena sebenarnya beberapa dari kalian ini kalian dilindungi dengan orang yang bukan biasa ya orang yang mempindahkan bisnis ya mungkin dia pengusaha atau mungkin kalian lah yang punya deskripsi seperti itu ya jadi kalau kalian ingin menikah saya melihat disini kalian punya ancang-ancang untuk membuka sebuah usaha dan kalian mencari pasangan itu yang harus bisa membantu kalian ya memanage usaha kalian dengan cara bisa bekerjasama kalian harus mencari pasangnya seperti ini ya kamu lihat ada di dia karakteristiknya yang kamu cari itu ada di dia ya mungkin juga dia yang mencari karakter yang seperti kamu gitu bisa vice versa ya mungkin dia mengandalkan kamu ya dia melihat kamu itu bisa diharapkan untuk menjalankan usaha bersama dia ketika sudah menikah nanti oke inilah rencana dia untuk di minggu ketiga ini ya Capricorn semoga menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih